Intro Ini ada berita yang sangat mengejutkan ya Yaitu soal dugaan aliran dana korupsi Pakar menilai pemerintah bisa membebarkan Nasdem lewat MK Saya jadi teringat ya Pada waktu lalu yaitu pada tahun 2018 Jaksa Agung Parpol terima aliran dana korupsi bisa dibebarkan Nah ini kan sekarang ini juga lagi rame ya Yaitu dugaan korupsi BTS Yaitu bahkan kerugian negara mencapai 8 triliun Artinya menurut saya sih ini pasti terstruktur lah Karena 8 triliun itu sangat banyak sekali Dan pasti tidak hanya satu orang saja Kalau memang benar-benar ada aliran dana diterima oleh Parpol Maka menurut Jaksa Agung pada waktu itu Parpol tersebut bisa dibubarkan Dari berita ini yaitu dari inilah.com Soal dugaan aliran dana korupsi pakar Pemerintah bisa dibubarkan lewat MK Nah disini pakar hukum tata negara B.V.3 Susanti mengatakan ada peluang bagi Partai Nasdem untuk dibubarkan bila nantinya terbukti menerima aliran dana dari korupsi BTS Sakti Bakti Kominfo melalui sekjen Partai Nasdem Johnny Geblit Agar tetapi dia menegaskan prosesnya juga tidak mudah Menurutnya wacana pembubaran Partai Politik yang menerima uang korupsi sudah lama digaungkan Bahkan sejak tersangkanya ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Nah jadi ini sudah sangat lama sekali ya Nah itu pada saat Anas Urbaningrum Tetapi memang disini untuk membuktikan itu sangat tidak mudah sekali ya Sebenarnya kan keinginan untuk membubarkan Partai Politik itu sudah dari dulu ya Dari zaman Anas Urbaningrum Kita sudah ada gagasan membubarkan Partai Politik Ujar B.V.3 saat dihubungi inilah.com pada Jumat 19 Mei 2023 Kita tahu kan yaitu Rafael Aluntrisambodo itu juga sangat tidak mudah ya Itu pun ketahuan gara-gara anaknya Mario Dendi Akhirnya disorot netizen-netizen di seluruh Indonesia Akhirnya pun juga diusut Tetapi kalau tidak ada Mario Dendi yang berulah Kemungkinan juga pasti masih aman-aman saja Memang sangat tidak mudah yaitu membuktikan aliran dana tersebut Jadi memang ini harus ada kerja keras Nah disini juga saya menyoroti yaitu bahkan AHY ungkap Ada upaya pihak tertentu bubarkan koalisi perubahan Nah bisa jadi ucapan AHY ini bisa saja terbukti Misal ada aliran dana ke parpol tertentu Dan jika dibubarkan parpol tersebut pasti koalisi perubahan juga akan bubar Artinya apa? Anies juga tidak bisa dicapreskan pada tahun 2024 Karena terganjel syarat presidensial resultnya Yaitu harus minimum 20% Nah disini juga ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Udayono mengungkap Ada upaya dari pihak tertentu untuk membubarkan koalisi perubahan Yang berisi Demokrat Partai Nasdem dan juga PKS Kami paham bahwa selalu ada upaya untuk bisa membubarkan koalisi ini Tetapi tidak ada yang menggetarkan hati kami selain justru kami ingin semakin solid Semakin bersatu dan fokus ke depan ucar AHY Usai menghadiri acara silaturahmi halal BLMUI di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis 18 Mei AHY tidak merinci soal pihak mana yang berupaya membubarkan koalisi pengusung Anies Baswedan itu Namun pernyataan tersebut beranjak dari tanggapannya terhadap penetapan Sekretaris Jenderal Pasat Partai Nasdem, Joni Geblit sebagai tersangka korupsi Nah memang sih ada upaya tertentu untuk membubarkan koalisi perubahan itu sudah lama sekali ya Bahkan juga isu-isu ini diungkap oleh AHY dan bahkan juga kader-kader Demokrat lainnya Tetapi saat ini bisa jadi karena Joni Geblit selaku kader Nasdem ternyata terlibat kasus BTS ini Nah jadi disini menurut pakar jika terbukti ada aliran dana mengalir ke parport dan Nasdem bisa dibubarkan Artinya juga kalau Nasdem bubar artinya koalisi perubahan juga bubar Dan Anies juga tidak bisa nyapres kalau memang itu terbukti ada aliran dana tertentu Tapi itu sangat susah sekali ya untuk membuktikan seperti itu Nah bahkan disini yaitu dari Jaksa Agung sini ini pada tahun 2018 Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan partai politik dilarang menerima aliran dana hasil kejahatan dalam bentuk apapun Terutama korupsi Jika terbukti maka parpol bisa dibidana dan juga dibubarkan Di undang-undang parpol kalau terbukti menerima aliran dana dari kejahatan bisa ditutup dibubarkan Tapi harus dibuktikan dulu Ujar Jaksa Agung Prasetyo di Kompleks Kejahatan Agung Jakarta Selatan pada Jumat 23 Maret 2018 yang lalu Hal itu menyusul pernyataan Setia Novanto dalam persidangan yang menyebut sejumlah oknum anggota parpol diduga Menerima aliran dana korupsi proyek EKTP Ini kan yang disebut-sebut baru oknum-oknumnya Orang-orangnya bukan partainya Kalau terbukti partainya menerima partai apapun terbukti menerima dari hasil kejahatan Tentu ada tindakan hukumnya Tegas dia Proses hukum dan pemubaran tersebut kata dia dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya Bisa saja dibubarkan Undang-undangnya mengatakan seperti itu Kalau terbukti masuk ke partai akan ada tindakan hukumnya Jaksa Agung Prasetyo menandaskan Nah jadi disini juga harap-harap cemas ya Jika ada dugaan aliran dana korupsi itu pakar pemerintah bisa membuarkan Nasdem lewat MK Ini bahkan juga dikomentari oleh Jan Pinter Kartu Mati Nasdem Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya disini Buat partai lagi aja Yang penting aman biar satu aja yang korban Hehehe Sudah sekarat sedang merugangnya Ya seperti itulah Kalau saya pribadi sih Pasti akan susah sekali ya untuk membuktikan aliran dana tersebut Kalau dipikir-pikir lagi ya Pasti juga banyak oknum kalau disini Apalagi jumlah yang dirugikan itu mencapai 8 triliun Pasti menurut saya banyak oknum-oknum tertentu Nah disini bahkan juga Pak Mahfud MD Sempat memanggil kepala BPKP saat tahu ada proyek BTS Mangkrak Nah disini Menko Bohlukam didapuk menjadi PLT Menko Minfo menggantikan Johnny G. Plate Yang telah dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi BTS Mahfud menyebut dirinya sempat menegur proyek tersebut Mahfud awalnya mengatakan bahwa proyek BTS tersebut tidak terrealisasi Padahal anggarannya juga sangat fantastis 10 triliun sudah dikucurkan Dirinya bahkan sempat memberikan teguran Saya diangkat jadi PLT Menko Minfo Satu proyek korupsinya 8 triliun dari anggaran 10 triliun yang dikeluarkan Tahu? Jadi ini anggaran proyek untuk membangun BTS Tiang-tiang untuk itu tower anggarannya 28 triliun Kata Mahfud dalam sambutannya Pada tahun 2020 dicairkan 10 triliun Desember 2021 tidak ada barangnya Padahal 10 triliun Sudah dikeluarkan ditegur kok begitu Minta perpanjangan sampai Maret lanjutnya Jadi disini sangat jelas sekali ya Jadi sekarang pekerjaan yang belum selesai adalah Mengusut aliran dana dari kasus BTS ini Ya semoga sajalah Pak Mahfud MD menjadi PLT bisa mengungkap semuanya Supaya clear dan transparan mungkin Karena masyarakat sangat menanti-nanti ya Akhir dari kasus ini apalagi juga akan mendekati pemilu Pasti akan dinanti-nanti oleh masyarakat lah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!